Indonesia sekarang pertumbuhan gereja tertinggi di dunia 380% per tahun Dulu umat Islam 99% sekarang tinggal lebih kurang 80% umat Islam Hampir 20% pertumbuhan gereja kita tertinggi di dunia 380% Sedara berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar dan luar biasa Sedara Bapak Ibu sekalian tetapi kita tidak cukup banyak di masa lalu Ini terus harus berlanjut Haleluya Dan Injil kerajaan Allah tidak boleh stop Luar biasa Yang tadi dia ahli neraka jahannam Insya Allah sekarang akan ahli sorga Makanya antum mutimasilah Ajar orang masuk Islam Sudah? Jadi apakah ini tidak Islamisasi juga? Iya Mereka juga di ceramah-ceramanya suruh juga orang ngajak masuk Islam Nah bahkan saya sudah kanter itu yang video si Wong itu yang mensahadatkan orang di jalan-jalan Akhirnya video saya dihapus sama Google Jangan lupa ya Anda like Tombol lonceng Harus Dipencet Dan Berikan komentar Dengan baik Supaya Apa yang Anda Berikan Dalam kolom komentar itu Menjadi Masukan bagi kita semua Jangan lupa Terima Terima kasih telah menonton 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 Apa yang harus menonton Selamat menonton Kuduskan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tidak menonton Terima kasih telah 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 menonton Akan bersih kembali Karena dibersihkan Oleh dirban Tuhan Haleluya Saudara orang kadang Kalau menganggap Yang saya sampaikan ini sepilih Tapi sebenarnya inilah Sukses yang sebenarnya Inilah sukses yang sesungguhnya Sukses yang sesungguhnya Keberhasilan yang sesungguhnya Kalau kita berjalan Di jalan yang tidak pentuh Haleluya Kenapa saya katakan demikian Karena sesulit apapun Sehebat apapun tantangan Sebesar apapun masalah Kita tidak stagnan Kita tetap berjalan Kalau kita tetap berjalan Pasti sampai ke kanan Kalau sampai ke kanan Pasti ada susu dan madu Kalau ada susu dan madu Engkau tidak kurus Engkau meminum Memakan makanan yang bergiji Karena di kanan Itu adalah Tempat dimana Sorga di bumi Ada makanan yang enak-enak Ada susu dan madu Boleh saya katakan Itulah sorga Yang kita bisa nikmati di bumi Karena itu saudara Tidak gampang orang masuk ke sana Haleluya Haleluya 12 pengintai 10 gugur Hanya 2 yang masuk Caleb dan Joshua Kenapa? Karena mereka tahu Mereka tidak berjalan Di jalan yang buntu Sementara yang 10 Beri laporan Musa Tidak bisa Kenapa? Jalannya buntu Buntunya dimana? Banyak orang yang gagah perkasa Di sana Mereka manusia-manusia Kanibal Yang tukang makan Daging mentah Pasti kita kalau masuk mati Buntu jalan ini Tetapi Caleb Dan Joshua Dia punya cara Pandang yang berbeda Dia tidak lawan 10 temannya Dengan kata-kata Bahkan Dia benarkan Apa yang dikatakan temannya Benar yang kau bilang Di sana ada Orang raksasa Yang suka makan Daging mentah Bisa memakan Daging kita Tetapi Tuhan kita Lebih besar Dia mahasisah Dialah yang akan Menghancurkan Orang-orang Yang gagah perkasa Itu tadi Sedara Tinggal cara pandang kita Bagaimana kita Melihat jalan itu Kalau cara pandang kita Buntu Maka jalan itu Menjadi buntu Tapi kalau cara pandang kita Melihatnya Selalu cair Tidak buntu Itu akan mengalir Akan mengalir Haleluya Yang paling ditakuti Corona bukan air Corona masih bisa hidup di air Tapi Corona takut dengan air Yang mengalir Makanya Jokowi bilang Cuci tangan di air Yang mengalir Asal kau masih bisa Otakmu mengalir Artinya Engkau tidak akan Mengalami kebun Tuhan Berikan suara-suara Tuhan Tuhan biasa Haleluya 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 Saya lihat otakmu Satu-satu Saya berdoa Cair 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 Dalam nama Yesus Cair Haleluya Ada yang bilang kuda Ada yang masih Enggak ngerti Ada yang ngerti Tetapi Dia pun gak tahu Udah cair apa Masih berku Haleluya Haleluya Tetapi doa saya dari tempat ini Biar otak kita Cair Sehingga bisa mengalir Terus Kita bisa dapat Impresi Dapat Wahyu Dapat ilham Ketika kita Menghadapi Sebuah tantangan Rintangan Kesulitan Ada Impresi Sehingga ada Inspirasi Kalau ada inspirasi Berarti ada Reaksi Dalam tubuh kita Dalam roh kita Kalau udah ada reaksi Berarti ada aksi Kalau udah ada aksi Berarti jalan terbuka Dengan sorang-sorang Buat Tuhan yang Kasih Yang luar biasa Haleluya 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 Itu manusia Yang bisa merubah Takdir Tuhan Hanya orang-orang Yang tidak percaya Yang mengatakan Oh Ini Terjadi kebetulan Tetapi saya mau katakan Kalau yang kebetulan itu Itu bukan Tuhan yang buat Kalau Tuhan yang buat Dia sudah rancangkan jauh sebelumnya Tuhan kita bukan Tuhan main-mainan Tuhan kita itu maha kuasa Bisa aja dia Tapi dia tidak mau melakukan itu Kenapa? Karena dia betul hati-hati Untuk melakukan sesuatu Jadi Dia rancangkan dulu Bahkan jauh sebelum dunia ada Anda sudah dirancang di dalam dia Berikan sorang-sorang Buat Tuhan yang dasar Yang luar biasa Jadi saudara Hidup kita ini sudah dirancang Dan kita bilang Rancangan Tuhan kepada kita Bukan rancangan kecelakaan Tetapi rancangan damai sejahtera Yang memberikan kepada kita Masa depan yang penuh Harang-harang Berikan sorang-sorang Buat Tuhan yang dasar Yang luar biasa Haleluya Apa yang sekarang Kau pikirkan Apa yang sekarang Sedang kau kerjakan Mulailah pikirkan Dengan cara berpikir Tuhan Mulailah kerjakan Dengan langkah-langkah iman Dan tetaplah setia Dalam hal yang kecil Maka Tuhan berikan Hal-hal yang besar Berikan sorang-sorang Bagi Yesus Tuhan yang dasar Haleluya Ada seorang pengusaha besar Di Jepang Tapi saya lupa namanya Dia memulai usahanya Dagang minyak Di pinggir jalan Tapi sekarang Dia menjadi milioner Menjadi orang kaya Di Jepang sana Saudara itu Tidak terjadi Simsalabim Itu tidak terjadi Seperti main sumlak Tapi itu Dirancangkan olehnya Apa yang harus Dia buat ke depan Haleluya Saudara Ada orang tertentu Kita lihat hidup Tapi otaknya mati Tapi hari ini Ada kuasa Tuhan Yang menghidupkan otakmu Sehingga otakmu dapat melihat Apa yang harus kau buat Yang tidak akan merugikan hidupmu Yang akan terus Memberkati hidupmu Haleluya Alkitab bilang Jalan jangan belok kiri Jangan belok kanan Dan hati-hati Saya pun heran Sudah tidak belok kiri Tidak belok kanan Ngapain hati-hati Ternyata saudara Bukan hanya di kiri Di kanan Ada bahaya Tapi kadang-kadang di depan Makanya hati-hati Haleluya Karena kadang di depan itu pun Ada bahaya Tapi satu hal Kalau kita tetap Tidak belok kiri Belok kanan Tetap berjalan hati-hati Pasti kita sampai kepada tujuan Rijam sorai-sorai Tuhan yang dasyat Haleluya Taukah anda tujuan Tuhan Anda ada di bumi ini Haleluya Tuhan punya tujuan atas kita Sehingga kita boleh ada di sini Banyak orang berkata Oh aku Menjalankan Misi Tuhan It's okay Inewe no problem Tetapi saya mau katakan Kau tidak akan bisa Menjalankan Misi Tuhan Kalau Engkau Tidak Jadi misinya Engkau ada di bumi Ini adalah misi Tuhan Amin Saya harap anda paham bahasa saya Ada orang berkata Kami sedang jalankan Misi Tuhan Tetapi Engkau tidak bisa Menjalankan Misi Tuhan Tapi Engkau Adalah Misi Tuhan Itu sendiri Amin Haleluya 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 Sebagaimana Tuhan Berpikir untuk kita Berikan suara-suara yang bagi Yesus Haleluya Ketika kita berpikir Sebagaimana Tuhan berpikir untuk kita Setan tidak bisa mengagalkan Iblis tidak bisa mengagalkan Kenapa? Karena bukan pikiran kita Tapi Tuhan Yang telah menaruh pikiran itu Di pikiran kita Sehingga kita berpikir Seperti Tuhan berpikir Haleluya Banyak orang berpikir Wah ini kalau saya Jualan mobil Wah saya jadi orang kaya Tapi banyak perusahaan mobil yang bangkrut Ada yang berpikir Oh kalau saya Menikah Saya bahagia Tapi toh ternyata malah sengsara Ada yang berpikir Oh kalau saya cerai Pasti saya senang Ternyata juga Tidak juga Banyak orang berpikir Oh kalau nanti saya buat A Buat B Buat C Hidup saya senang Padahal ketika itu Semua dicapainya Tidak ada kesenangan Yang dia dapatkan Hanya ada satu cara Untuk kau sukses Kau berpikir Seperti Tuhan berpikir Pasti kau berhasil Terikan suara-suara Buat Tuhan Yang dasar Yang luar biasa Haleluya Sudara kemarin Ini komputer rusak Harusnya Anda lah Yang cari Teknisinya Tetapi Ini sudah takdir saya Jadi kita harus terima Takdir ini Haleluya Takdir yang saya sampaikan ini Bukan takdir yang Seperti disampaikan Orang-orang seberang Bukan Takdir Kita disuruh Karena tidak ada lagi yang lain Kita cari teknisi Sudara Awal mulanya Dia Bagus sih bisa Kita kasih jasanya Terus dia katakan Kalau mau cepat Harus dipasang SSD ini Oke Kita beli Pak Binen suruh beli SSD itu Ya kan 350 Artinya Tambah lagi biaya Terus dia dipanggil lagi Untuk pasang itu Tambah lagi biaya Saudara Saya waktu Waktu masang Saya gak lihat Dia waktu masang Saya gak lihat Yang lihat si Daniel Tetapi waktu saya turun Ternyata jadi error semua Error Haleluya Tadi udah bisa sebenarnya Kalau gak pakai SSD Udah bisa Akhirnya Kebingungan dia Karena udah di install semua Waktu pakai SSD Di install semua Jadi alasan dia Wah ini Sudah Sudah Ya kan Ini berarti PGA nya lemah Jadi gimana Ya Beli PGA baru lah Kok gitu Iya Sudah Sudah Akhirnya Saya hanya doa saja Tuhan yang penting Bisa untuk ibadah Entah gimana Sudah Dia pun doa Cara dia Walaupun dia bukan Kristen Sudah Saya tahu dia doa Dia begini Berarti doa kan Sudah Terus Entah gimana Apa yang dikutik dia Itu bisa Sudah Saya dapat Inspirasi Dapat Apa Dapat Pemahaman Dari semua ini Sudara Ternyata Sudara Komputer itu Tidak bisa kita Paksa Dia harus berpikir Sesuai dengan Dia berpikir sendiri Haleluya Kita hanya mengikuti Sistem yang sudah Ada disitu Dan kita gak bisa Ya Mengelawan Sistem yang ada Disitu Karena dia sudah Terbentuk Disana Segitulah Yang Tuhan Mau Kita sudah Ditaruh Tuhan Sistem Di pikiran kita Kita sudah Ditaruh Pikiran Tuhan Dalam pikiran kita Dalam otak kita Tuhan Mau Supaya kita Hanya ngikutin Aja Haleluya Terus Ngikutinya Gimana Hanya satu Tetap Kodirilnya Yang kau Boleh cuma Klik-klik aja Jadi si Jul itu Tidak boleh Ngapain-ngapain Dia hanya boleh Klik-klik Itu sudah ada sistem Dia gak bisa Buat apa-apa Dia hanya bisa Klik tampil Klik tampil Kenapa Sistemnya sudah ada disitu Jadi Ketika kita Mulai melawan Ya sistem Yang ada Maka komputer Itu rusak Sama halnya Ketika kita Melawan Pikiran yang Tuhan taruh Dalam pikiran kita Maka Rusaklah Seluruh hidup kita Maka kita Tidak akan Bisa Melihat Tanah kanan itu Haleluya Anda jangan berpikir Tanah kanan itu Terlalu jauh Tanah kanan itu Dekat sekali Itu Sedekat Hatimu saja Dimana Hatimu Berada Haleluya Disitulah Tanah kanan Ada Dimana pikiranmu Berada Disitulah Tanah kanan Itu berada Tetapi Walaupun Sedekat itu Orang bisa Gak sampai Kesana Disebabkan Apa Dia Tidak Tidak mengikuti Sistem Yang Tuhan Sudah Tahu Oleh sebab itu Hari ini Hanya ada Satu cara Taat Saja Maka hidup Mau diberkati Bikam sorak-sorak Buat Tuhan Yang dasar Luar biasa Haleluya Sedara Kepintaran manusia Kadangkala Membuat manusia Tidak taat Sama Tuhan Ya Kepintaran manusia Kadang membuat manusia Malah memberontak Sama Tuhan Tetapi Juga ada Orang bodoh Bintolol Justru Pun Melawan Tuhan Ini Lebih parah lagi Haleluya Jadi Tidak menentukan Bodoh Pintar Untuk Tahan sama Tuhan Itu tidak Menentukan Yang menentukan Adalah Sikap Kita Keputusan Kita Untuk kita Mau tahan Atau tidak Makanya Aku berdoa Supaya kuasa Pengambilan Keputusan Itu Ada padamu Berikan sorak-sorak Buat Tuhan Yang dasar Luar biasa Haleluya Seandainya Sekarang Disini Disiapkan Daging Kambing Sob Kambing Haleluya Kenapa Saya pakai Kambing Istilahnya Karena itu Kesukaan saya Kalau nanti Saya pakai Sob Babi Eh Berserba Tuhan Tuhan Sop Kambing Kesukaan saya Sate Kambing Kesukaan saya Memang betul Dia ada di depan saya Tetapi Kuasa Pengambilan Keputusan Ada pada saya Saya bisa makan Atau bisa tidak Jadi Sebenarnya Saudara Hidup ini Simple Hidup ini Sedrama Hanya No Yes No Yes Ketika kita bilang Nih No Or Yes Ada yang bilang Or Nah itu salah Haleluya Dia gak punya pilihan Kau harus bilang Yes Atau no Cuma itu aja Hidupin Makanya Katal kita Iya bilang Iya tidak Hidup ini Sederhana Enggak Iya Enggak Iya Hidup pasti diberkati Berikan sorak-sorak Buat Tuhan Yang dasar Ngapain pendeta Ngajar orang itu Terlalu sulit Terlalu ribet Iya Karena Dia mau tunjukkan Bahwa Dia Mengambil gelar Doktoralnya itu Di Amerika Padahal Sebenarnya Jemaat Jemaat membutuhkan Yang mereka bisa Cepat pahami Mereka bisa Mengerti Oleh sebab itu Saya mensederhanakan Semua bahasa Tetapi Sekalipun Kata-kata saya Sederhana Kalau Anda Tidak terus Fokus Anda tidak akan Bisa mengerti Anda tidak akan Bisa paham Oh apa itu Cair 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 Emang apa Cair Allah Kau tidak mengerti Haleluya Haleluya Kau bayangkan Aja Saudara Kalau otakmu itu Tidak cair Haleluya Apa jadinya Haleluya Itu Dia harus Terus mengalir Tapi Kalau dia Tidak cair Tidak bisa mengalir Dia akan Pecah sendiri Dia akan Memecahkan Alat Yang menyalurkan Itu untuk Cair Pembulu darah Pecah Haleluya Haleluya Karena terlalu Suntuk Berpikir Padahal Tuhan Tidak suruh Kau untuk Suntuk Tuhan suruh Bersuka citalah Senantiasa Kukatakan Sekali lagi Bersuka citalah Haleluya Kenapa Kau jadi Suntuk Itu kan Karena kau Yang milih Haleluya Tuhan Tidak kasih Suntuk Bahkan Tidak ada Di Alkitab Rosuntuk Tetapi Kau yang Membuat Otakmu Suntuk Kenapa Kau Suntuk Haleluya Itu karena Maumu Padahal Untuk Tidak Suntuk Ini pun Sederhana Saja Hanya Keputusan Saja Haleluya Malah Menurut Pendapat Saya Lebih sulit Untuk Suntuk Karena itu Bukan Perintah Tuhan Lebih mudah Bersuka cita Karena itu Perintah Tuhan Haleluya Gini Gini Saya kasih Sederhana Kalau Kau mau Pergi Ke Medan Kalau Saya Suruh Itu Lebih Gampang Kenapa Karena Saya Pasti Berintiket Dan Disana Sudah Saya Siapkan Tempat Kau Nginap Yang Jeput Tapi Kalau Kau Pergi Sendiri Agak Kesulitan Apalagi Kalau Kau Pergi Memang Kau Tidak Punya Duit Ya Sulit Haleluya Sudara Kalau Kita Menjalankan Perintah Tuhan Tentunya Menjalankan Perintah Tuhan Itu Lebih Mudah Haleluya Bili Bip 4N4 Berkata Bersuka Citalah Senantiasa Kukatakan Sekali lagi Bersuka Cita Kenapa Kita harus Untuk Karena Kita Berpikir Bahwa Kita Ini Tuhan Atas Diri Kita Sehingga Kita Menentukan Diri Kita Menurut Kita Kita Menjadi Tuhan Atas Diri Kita Tanpa Kita Sadari Ada Pir-aun Pir-aun Yang Muncul Di Air Zaman Ini Dia Mentuhankan Dirinya Sendiri Upah Mana Mungkin Ada Ada Ketika Kita Mengikuti Terus Kemauan Kita Dan Mengabaikan Kedatuan Maka Kita Tuhan Atas Diri Kita Tapi Ketika Kita Taat Sama Tuhan Yesus Maka Dialah Raja Di Atas Segala Raja Dialah Tuhan Cinta Hallelujah 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 Makanya Banyak Orang Yang Bingung Lihat Saya Hallelujah Kok Pak Pendeta Resulilubis Bisa terbang Sebulan Dua Kali Besok Pun Senin Kita terbang Ke Pontianak Bukan Bukan Hanya Karena Uang Bukan Hanya Karena Capek Tapi Ini Musim Corona Sudah Kemarin Di Kenopan Telepon saya Orangnya Kenopan Dia Katakan Pak Saya Pingin Bapak Pelayan Disini Tapi Ini Zona Merah Buh Padahal Kenopan Itu Kecamatan Kecil Bisa Zona Merah Yang Lucunya Lagi Orang Lundut Kemarin Telepon lagi Pendeta Lundut Lundut Itu Udah Di Kampungnya Lagi Masuk Zona Merah Juga Kalau Saya Zona Apa Ini Bukan Zona Merah Lagi Ini Udah Zona Berdarah Haleluya Iya Kan Kemarin Yang Dilandak Bilang Pak Kok Bapak Mau Ke Pontianak Kami Gak Bisa Terima Kalau Disini Kenapa Zona Merah Bupati Pun Katanya Udah Udah Mulai Ribet Marah Kok Bisa Ada Yang Kena Oh Saya Bukan Kesitu Saya Bila Saya Mau Di Persiapkan Pelayanan Sudah Dikumpulin Gereja Gereja Disana Saya Bila Oh Gitu Sudara Orang Heran Kenapa Saya Kemana Mana Kok Bisa Sehat Haleluya Yang Tukang Rapin Juga Heran Kok Bapak Kena-kena Kena bentar Sembuh Kena bentar Dua hari Tes lagi Sembuh Iya kan Karena Menurut pendapat Kedokteran Ya Begitu Oh Ini Kalau Ini Reaktif Berarti Ada Mengacu Corona Kan Begitu Haleluya Walaupun Mungkin Ada Bisa Ada Bisa Kuman Yang Lain Tetapi Untuk Penerbangan Gak Boleh Memang Itu Mengarah Kesana Begitu Menjustice Sudara Sampai Akhirnya Dokter Itu Bilang Kemarin Kalau Gitu Pak Bapak Harus Minta Surat Nanti Kita Buat Dari Kedokteran Surat Usus Terbang Boleh Gak Usah Rapit Rapit Karena Saya Udah Kebal Katanya Jadi Gak Bisa Kena Corona Lagi Itu Dokter Yang Ngomong Nanti Saya Saksikan Nanti Saya Mau Saksikan Nanti Lupa Nanti Haleluya Karena Kalau Disini Nanti Gak Enak Udah Kebal Haleluya Tapi Apakah Saya Langsung Bertindak Sesuka Suka Tentunya Tidak Karena Bapak Tidak Sudah Membuat Aturan Protokol Kesehatan Haleluya Kita Harus Taat Sama Pemerintah Asal Jangan Dilarang Nyembah Yesus Kalau Dilarang Nyembah Yesus Kita Boleh Tidak Taat Karena Lebih Taat Kepada Yesus Daripada Kepada Bapak Berikan Sorak Sorai Buat Tuhan Haleluya Anda Diberkati Saudara Kita Tidak Boleh Diberkati Di masa Lalu Dan Pemberitaan Injil Yesus Kristus Tidak Boleh Hanya Masa Lalu Karena Hidup Kekristenan Adalah Hidup Yang Dinamis Dinamos Dinamo Haleluya Itu dari situ Dinamis Dinamos Dinamo Akhirnya Jadi Ban Peledak Haleluya Kita Bisa Meledakkan Apa Saja Di Bumi Haleluya Tapi Tidak Perlu Yang Tidak Perlu Diledakkan Kita Ledakkan Mana Yang Kita Meledakkan Kita Bisa Ledakkan Artinya Saudara Hidup Kekristenan Itu Tidak Stagnan Itu Terus Dinamis Berikan Berikan Sorak Banyak Dulu Pak Saya Seperti Bapak Sekarang Enggak Dulu Saya Menyalah Sekarang Menyolo Dulu Saya Semangat Sekarang Loyo Dulu Saya Pak Pak Wah Luar Biasa Pelayanan Saya Sekarang Wah Karena Corona Saya Sembunyi Di Bok Kenapa Karena Corona Ada Di Gereja Terus Di Pasar Di Pasar Gak Ada Haleluya Ada Orang Tentu Ke Pasar Dia Berani Itu Abang Giba Haleluya Lai Saya Ke Pasar Dia Berani Belanja Ke Gereja Katanya Corona Jadi Siapa Si yang Membawa Berita Berita Begini Haleluya Siapa Yang Ngajarin Berita Berita Gini Makanya Gereja Sekarang Sepi Semua GPPS Pun Baru Ini Mungkin Yang Buka Haleluya Dan Memang Ini Gak Pernah Tutup Bukan Baru Buka Gak Pernah Tutup Kenapa Orang Di Pasar Dia Berani Masa Di Gereja Gak Berani Amen Di Gerejalah Anda Aman Dalam Pelindungan Isus Haleluya 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 Kadang-kadang Terus terang Jangan Tersinggung Kalau ada Orang Sudah Datang Tiga Hari Dua Hari Pas Dia Datang Aku Salah Mana Gak Takut Betul Terus terang Langsung Aku Ambil Kenapa Kenapa Makanya Sudara Sudah Datang Setiap Minggu Supaya Aku Gak Takut Karena Begini Kekuatan Yang Kuberikan Ini Tunggu Seminggu Kenapa Tidak Dua Minggu Nanti Kok Tidak Datang Lagi Ini Ada Inspire Kekuatan Ini Yang Kukasih Sekarang Ini Dengan Firman Dengan Doa Tuhan Mengurapi Kau Untuk Seminggu Minggu besok Datang Lagi Terserah Itu Pemahaman Saya Terserah Jangan Ada Pendeta Nanti Yang Membantah Begini Urusan Masing Masing Hal Hal Jadi Kalau Udah Kau Nggak Datang Dua Minggu Ketiga Minggu Kau Datang Hal Coba Siapa Yang Datang Tadi Semua Cepet Yang Gak Datang Aku Akhirnya Ke atas Cuci Hal Makanya Datang Terus Supaya Salamannya Bisa Begini Kalau Datang Terus Mungkin Ada Orang Yang Bila Begitu Ini Istri Maksudnya Supaya Mereka Tahu Saya Sudah Punya Istri Hal 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 Ya Itu Lebih Aman Memang Enggak Semuanya Bisa Aman Terus Tapi Itu Lebih Aman Sudah Kalau Kita Betul-betul Hidup Dalam Pikiran Kristus Hidup Kita Ini Pasti Terus Diberkati Tuhan Engkau Adalah Misi Tuhan Hal Jadi Tidak Boleh Stop Injil Ini Harus Terus Disampaikan Walaupun Corona Bertambah Tambah Tetapi Injil Kerajaan Allah Harus Disampaikan Terus Jangan Hanya Masa Lalu Saja Coba Kita Tampilkan Apa Yang Terjadi Revival Di Masa Tahun-Tahun Yang Lalu Kita Tampilkan Hal Halaloyah Indonesia Sekarang Pertumbuhan Gereja Tertinggi Di Dunia 380% Pertahun Dulu Madislam 99% Sekarang Tinggal Lebih kurang 80% Madislam Hampir 20% Pertumbuhan Gereja Kita Tertinggi Di Dunia 380% Lihat Nania Pemenang Indonesian Idol Abis Salat Subuh Murta Lihat Asmiranda Udah Umroh Murta Lihat Luqman Sardi Anak Idris Sardi Murta Subhanallah Hampir Setiap Hari Saya Menerima Laporan Ada Yang Murta Terutama Sunda Padang Aceh Betawi Ibu Jangan Anggap Enteng Ini Haleluyah Sudara Berikan Sorak Sorak Buat Tuhan Yang Dasid Yang Luar Biasa Sudara Bapak Ibu Sekalian Tetapi Kita Tidak Cukup Banyak Di Masa Lalu Ini Terus Harus Berlanjut Haleluyah Dan Injil Kerajaan Allah Tidak Boleh Stop Karena Masih Banyak Orang Orang Yang Memang Lagi Sedang Menantikan Itu Dan Saya Sekarang Melihat Begitu Mudahnya Orang Mendengar Kalau Kita Bicara Tentang Yesus Kenapa Karena Memang Sekarang Mereka Otaknya Sudah Buntu Mereka Butuh Pencairan Pencairan Itu Hanya Ada Di Dalam Bilur Yesus Hanya Ada Di Darah Yesus Haleluyah Makanya Darah Yesus Sampai Ke Urat Nadi Itu Ya Kalau Ada Pemirsa Yang Gak Paham Ya Itu Terserah Karena Aku Bukan Untuk Kau 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 Berarti Nyasar Haleluyah Jadi Orang Yang Urat Nadi Nggak Ada Darah Yesus Itu Sudah Tidak Ada Jaminan Dalam Hidupnya Baik Di Bumi Sampai Di Akhiran Di Akhiran Pun Nggak Akan Selamat Di Bumi Apalagi Di Bumi Di Akhiran Bumi Tambah Parah Haleluyah Makanya Injil Kerajaan Allah Ini Harus Terus Diberitakan Coba Kita Baca Ayat Firman Tuhan Di Dalam Haleluyah Matius 28 19 Matius 28 19 Mari Kita Baca Sama Sama Haleluyah Sudah Oke Kita Baca 3 2 1 Sudara Apa Gata Alkitab Karena Itu Pergilah Jadikanlah Separuh Semua Haleluyah Berarti Tidak Boleh Yang Tidak Jadi Murid Yesus Semua Harus Jadi Pengikut Yesus Karena Disitu Dikatakan Jadikan Semua Murid Haleluyah Semua Semua Bang Bangsa Haleluyah Kalau Semua Bangsa Berarti Semua Manusia Semua Manusia Harus Menjadi Murid Yesus Karena Injil Disampaikan Itu Bukan Hanya Sekedar Untuk Memberikan Kepada Mereka Sukacita Tetapi Injil Diberitakan Untuk Memberikan Kepada Mereka Iman Karena Iman Timbul Timbul Dari Pendengaran Pendengaran Akan Pirman Tuhan Kalau Mereka Punya Iman Iman Di Dalam Yesus Dan Di Baptis Dalam Nama Bapak Anak Dan Rokudus Yaitu Dalam Nama Yesus Tentu Mereka Pasti Menerima Keselamatan Berikan Sorak-sorak Buat Tuhan Makanya Engkau Misi Tuhan Sambil Jual Jeruk Engkau Bicara Haleluyah Sambil Kau Jual Ikan Nasen Bicara Tapi Pak Nolak Engkapa Yang Nolak Berapa Nanti Ada Yang Terima Engkak Semua Nolak Engkak Semua Juga Orang Suka Nasi Padang Ada Juga Orang Suka Wartek Juga Haleluyah Jadi Silahkan Aja Kau Tawarin Kau Salesnya Tuhan Daripada Jadi Salesnya Itu Pabrik Pabrik Yang Tertentu Itu Iya Sekarang Kata Si Naomi Dia Udah Di Ini Di Selang-seling Masuknya Iya Kadang Libur Kadang Masuk Kadang Libur Terus Gajinya Tetap Engkak Separuh Dipotong Lah Kalau Sales Tuhan Gak Ada Potong-potongan Saya Gak Dipotong-potong Sampai Hari Ini Gajiku Terus Jalan Tanya Istri Kan Minggu Yang Lalu Terus Terang Ya Kan Buka Kolekti Ada 2.900.000 Padahal Bihaya Gita Ini Banyak Bisa 30.000.000 Semuanya Ya Kan Terus Kan Udah Habis Saya Tanya Gimana Habis Tenang Saya 4.000.000 Cukup Karena Senin Besok Memerangkan Ada Orang Nginjil Nginjil Istrinya Nggak Dipelihara Enggak Kita kasih Dulu Kalau Dia Nggak Disogo Dulu Oh Begini Dia Bisa Ngomong Sama Jemaah Pendeta Nggak Bener Tuh Suami Gue Nggak Bener Tuh Itu Banyak Ngomong Tapi Kalau Dia Disumpel Duit Dia Niem Kesalahan Kesalahan Kita Terus Dibilang Nyalah Kau Jelek Padahal Ganteng Dibilang Nyalah Kau Itu Dan Ini Haleluyah Iya Jadi Sudara Makanya Sudara Saya katakan Kalau Kita Berjalan Di jalan Tuhan Kita Adalah Misi Yesus Tentu Yesus Tetap Terus Memelihara Kita Menjagai Dan Melindungi Kita Haleluyah Ayo Kita Lihat Apa Disini Dikatakannya Di dalam Haleluyah 2 Timotius 4 Ayat 2 2 Timotius 4 Ayat 2 Apa Katal Kitab Sedara Apa Katal Kitab Oke 2 Timotius 4 Ayat 2 3 2 1 Beritakanlah Firman Yang Biar Atau Biar 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 Nyatakanlah Apa Yang Salah Biar 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 Maksudnya Beritakan Firman Biar Beritakanlah Injil Karena Di Injil Itu Ada Kebenaran Yang Bisa Mengoreksi Kita Kita Kondisinya Seperti Apa Ini Nanti Dikoreksi Oleh Firman Itu Haleluyah Oh Pak Tapi Kondisinya Masalah Corona Masalah Ini Tidak ada Siap Sedialah Baik Atau Tidak Baik Waktunya Injil Harus Disampaikan Firman Tuhan Harus Diberitakan Jadi Hari Hari Ini Saya Melihat Sudah Banyak Gereja Yang Berhenti Memberitakan Injil Makanya Ke daerah-daerah Saya Mereka Bingung Pak Kok Bapak Masih Berani Terbang Terus Kesana Kesini Haleluyah Ya Karena Saya punya Sayap Kalau Saya Tidak Saya Tidak Bisa Terbang Saya Punya Sepak Tidak 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 Haleluyah Ya Ini Saya Lihat Semua Pasti Punya Sayap Tinggal Aku Berdoa Biar Bulunya Cepat Cepat Terbang Haleluyah Ini Sudara Beritakanlah Firman Siap Sedialah Baik Atau Tidak Baik Waktunya Nyatakan Apa Yang Salah Tegur Dan Nasihat Kita Kasih Sedikit Tang Tang Terus Kita Nasih Ati Kita Lembutin Lagi Dengan Kesabaran Haleluyah Itu Apa Itu Pak Lubis Itu Mulutnya Nyerocos Kalau Ngomong Asal Bunyi Gak Tau Orang Lagi Hatinya Lagi Terluka Lagi Gudagulana Aku Butuh Penghiburan Aku Butuh Penghiburan Ini Malah Aku Ditemplak Templak Lah Kan Nanti Ada Ketika Kau Sudah Mulai Merengut Kan Kita Datang Gitu Haleluyah Iya Jadi Sudara Disitu Dikatakan Siap Sedia Baik Atau Tidak Baik Waktunya Haleluyah Kalau Kita Lihat Coba Kita Lihat Apa Kata Alkitab Haleluyah Yesus Kasih Contoh Apa Di Dalam Haleluyah Lukas 8 1 Kita Lihat Sedara Lukas 8 1 3 2 1 Sudara Sudara Tadi Saya Nonton Youtube Ya Banyak Orang Yang Bahas Tentang Kristen Khususnya Si Munjir Situm Orang Ini Jadi Ada Waktu Itu Kak Fridi Terus Ada Beberapa Kelompok Orang Itu Membagi Bagikan Lambang Lambang Katanya Itu Lambang Kristen Burung Merati Terus Di dalamnya Dibuka Rotinya Sudah Genap Waktunya Dan Segala Macam Itu Dibahas Mereka Dan Mereka Minta Supaya Polisi Mengusut Tuntas Itu Ya Kalau Saya Ingat Disitu Sudah 2 Tahun Yang Lalu Tapi Itu Diungkap Lagi Tadi Supaya Mungkin Viral Atau Seperti Apa Sudara Ini Sangat Bodoh Sekali Menurut saya Kita Tidak Pernah Kristianisasi Kita Ini Yesus Nisasi Kristianisasi Tidak Boleh Tangkap Tapi Yesus Nisasi Boleh Karena Yesus Yang suruh Siapa Yang berani Melawan Yesus Jokowi Tidak Berani Melawan Yesus Saya Percaya Haleluya Saya Harap Dia Dengar Beliau Haleluya Kalau Beliau Besok Terus Buat Youtube Lagi Salah Aku Berani Melawan Yesus Waduh Selesailah Runtuh Bumi Haleluya Haleluya Jadi Saudara Yesus Sendiri Dia Berjalan Berkeliling Dari Kota Ke Kota Dari Desa Ke Desa Saudara Sudah Lakukan Apa Haleluya Ada Beberapa Orang Saya Gajak Dia Belang Gaji Saya Berapa Ya Ampun Ya Gaji Yesus Kalau Gue Yang Gaji Paling 3.5.000 UMR Tapi Kalau Yesus Yang Gaji Gajik Gak Terbatas Saudara Saudara Gini Ya Orang Seumpama Saya Kasih Contoh Ibu Lani Sini Saya Kasih Contoh Aja Ibu 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 Dikasih Duit Tiap Hari 200 300 300 300 300 Terus Dikasih Sampai Semur Hidup Terus Kebutuhan Ibu Itu 300 000 Juga Gitu Loh Hari Liberti Habis Terus Ibu Ini Dikasih Tuhan Nanya Makan Ada Ada Orang Ngasih Makan Gak Pernah Dikasih Apa Dikasih Makan Aja Tapi Gak Punya Duit Gak Dikasih Makan Tapi Tiba Tiba 10 Tahun Ibu Dapat 70 M Pilih Yang 300 Sampai Yang 70 M 300 Jujur Pasti Dia Tahan Nunggu Yang 10 Tahun Saya Bisa Gini Sudah 15 Tahun Saya Pelayanan Makanya Saya Nunggu Tuhan Batuk Terus Anda Sudah Tau Kan Banyak Problem Problem Saya Yang Sekian M Sekian M Gak Ada Masalah Orang Saya Sudah Belasan Tahun Mengenal Dia Tinggal Nunggu Dia Batuk Cuma Kan Kau Gak Sabar Nunggu Dia Batuk Haleluya Itu Ibu Tadi Gak Sabar Dia Lebih Senang Yang Penting Tiap Ada Makan Minum Ada Duit Pegang Pegang Jalan Jalan Terus Lihat Baju Beli Satu 70 Ribu Dia Gak Tahan Begini Kalau Saya Pilih Yang Asal Ada Makan Minum Udah Gak Ada Apa Asal Ada Pakai Baju Bekas Gak Apa Sepuluh Tahun Pas Sepuluh Tahun Dikasih 70 MC Pilih Itu Bersakit Sakit Dahulu Senang Senang Kemudian Pelayanan Hal Pelayanan Tidak 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 Tapi Semua Orang Yang Mau Ikut Ada Lagi Bukan Dari Gerejanya Yang Dari Gereja Ini Ada Yang Minta Begitu Tapi Ini Bukan Dari Gereja Dia Telepon Telepon Satu Wartawan Dia Dengerin Di Youtube Ajak Aku Masukkan Ke Koran Koran Apa Namanya Lupa Masukkan Mau Dimasukkan Aku Ke Koran Aku Bila Gak Mau Aku Yang Hidup Jadi Koran Ngapain Persoal Dia Begini Kita Dapat Duit Terus Hotel Sudah Sedia Sudah 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 Sampai Hari Ini Saya Belum Tahu Besok Mobil Saya Dari Mana Belum Tahu Sampai Hari Belum Ada Jaringan Yang 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 Mengasih Untuk Saya Besok Mobil Ada Atau Hotel Ada 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 Seorang Dokter Bilang Begini Sama Saya Dia Dipuntian Sudah Pension Pak Dia Bila Kalau Enggak Pension Saya Tolong Loh Gue Tanya Loh pensiun, haleluya haleluya jadi saudara kenapa saya santai-santai aja saya sabar menunggu Tuhan batu haleluya dia bilang jadi-jadi hidup ini simple, kau buat aja ribet iya kau tunggu pula orang ngomong kalau orang ngomong, suka bohong iya, tadi saya mau transfer uang tapi kan saya gak mau keluar ke orang minggu ada orang saya bilang punya banking gak kok, tolong transfer uang iya, sampai sekarang gak ada berita saya bilang terus pak mana, udah masuk belum bang, udah masuk belum bingung saya makanya kau denger Tuhan ngomong haleluya kalau kau denger manusia, manusia bisa gagal tapi kalau Tuhan gak pernah gagal berikan suara-suara buat Tuhan haleluya saudara, kalau kita memberitakan injil kerajaan Tuhan kita ini akan terus di backup Tuhan sekarang saya mau kasih contoh saudara kenapa saudara kurang diberkati bisa coba, ada berani gak ada berani yang bilang setiap hari kau sering beritakan firman injil, ada yang berani gak oh berani pak saya ngomong, setiap hari di mana, di kamar sama tembok haleluya kalau kau kerja di perusahaan perusahaan harus bertanggung jawab atasmu kalau kau kerja bersama Yesus memberitakan injilnya karena itu perintahnya jadikanlah semua bangsa muridku berarti Yesus yang bertanggung jawab atasmu haleluya haleluya tapi ada siapa nginjil sana, nginjil sini, nginjil sana tapi kok dia gak kaya-kaya nah itu dia gak tahan 10 tahun rata-rata 2 tahun gugur saya udah belasan tahun saya ngelayani begini aja jemaahnya segini aja udah 15 tahun ada begini aja haleluya tapi kenapa hidup saya diberkati kenapa? tadi kemarin baru ada orang telepon pak, salah gak pak kalau pendeta buka usaha ya kan, jaga toko saya bilang bukan masalah jaga toko-nya salah nanti kalau dia lagi ditelepon jemaah pak saya mau didoakan pak kata jemaah terus dia bilang aku di toko gimana? dia bilang iya juga pak ya jadi gimana? ya kalau dia berani asal ada masalah dia tutup toko gak ada masalah aku bilang jadi harus Tuhan diutamakan iya pak tapi alasan dia katanya jemaahnya dikit cuma 25 orang haleluya berarti udah salah otak orang ini dia melayani jemaah dengan berpikir kalau jemaah ngasih makan dia kita melayani saudara saya melayani saudara Yesus yang ngasih makan saya itulah pikiran yang menarik saya habiskan eh kemarin dengar istri saya kemarin habisi dia disini dengan telepon kau salah haleluya yang ngasih makan bukan jemaah Tuhan Yesus ya misalnya maaf maaf ini udah terlalu banyak ini dua orang pun disini sama aja jadi bukan gini karena seratus orang terus gajiku diganti dikasih Yesus lebih banyak bukan itu otaknya orang-orang bisnis otaknya gereja tertentu itu kita buat gini kita buat gini supaya jemaah banyak nanti perpuluhan banyak uang banyak wah berarti kita dapat uang banyak kita cabang buka cabang buka cabang kasih perpuluhan ke pusat uang banyak saudara ini otak-otak bisnis jadi kalau kita betul-betul punya pemahaman firman Tuhan saudara jadi jemaah itu misalnya seribu misalnya gaji saya seratus juta ini sebulan ya kan jemaah seribu tetap seratus juta jemaah satu pun seratus juta orang yang gaji Yesus kok pengaruh dengan jemaah emang Yesus pengaruh dengan uang lu berarti itu bukan Yesus kalau Yesus tidak terpengaruh dengan uang saudara lihat sore-sore buat Tuhan harusnya Anda bangga bukan tersinggung jadi saudara Bapak Ibu sekalian kalau kita melayani Tuhan Yesus dengan menunjukkan melayani jiwa-jiwa mengasih jiwa-jiwa yang gaji kita Yesus haleluya jadi kalau masalah gaji mah gak ada masalah mau lima mau tujuh sama aja mau penuh sampai semua sama aja cuma kalau kita punya hati yang mengasih jiwa-jiwa kita carilah jiwa-jiwa sebanyak-banyaknya supaya mereka gak masuk neraka supaya mereka terima anugerah keselamatan dari Yesus karena pebuatan baik mereka itu seperti kain kotor tetapi darah Yesus lah yang bisa membawa mereka kepada kerajaan sorga haleluya itu aja bukan masalah kalau banyak-banyak gaji gak ada kaitannya saudara haleluya banyak pendeta yang otaknya belum bersih jadi jumlah jemaat itulah yang menentukan gaji dia keliru haleluya makanya Yesus lihat Yesus terus pergi ke kota-kota dan ke desa-desa kami sekarang sudah mulai ke desa-desa sudah males ke kota-kota kami iya kami sudah ke desa-desa haleluya 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 coba kita baca satu ayat lagi sebenarnya ada lagi oke oke matis 24 biar cepat ayat 13 ini misi bukan misi kita kita jadi misi Yesus haleluya matis 24 ayat 13 maksudnya matis 24 ayat 13 kita jadi misi Yesus haleluya udah 3 2 1 terus ayat 14 sampai 14 haleluya dan injil kerajaan ini akan diberitakan seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa seluruh dunia seluruh dunia jadi anda ini jadi anda ini termasuk makhluk dulunya sekarang jadi manusia karena terima Yesus kalau anda gak terima Yesus ya anda itu hanya makhluk ya sama dengan makhluk yang lain martabatnya di hadapan Tuhan sama aja sama makhluk-makhluk kecoa sama aja tapi karena anda sudah terima Yesus anda jadi manusia Allah haleluya dan injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia maukah saudara memberitakannya haleluya akhir-akhir ini gereja makin ketakutan karena karena ada istilah Kristenisasi akan penginjilan saya di salah satu tempat di upload oleh beberapa youtuber-youtuber untuk mempiralkan risul ilumis wajib dipidanakan apanya yang mau dipidanakan saya memberitakan injil tidak dengan kekerasan saya tidak bawa pedang pisau dapur pun gak saya bawa saya hanya bicara tentang Yesus dan saya hanya bilang ibu jadi gimana ibu apa bisa dengan kebaikan ibu ini menyelesaikan dosa ibu enggak ditimbang dulu kalau ditimbang banyak dosa kalau banyak dosa ya pasti kita masuk neraka dulu ada lagi yang bilang kalau ibu banyak pahalanya saya bilang terus apakah karena banyak pahala bisa menyelesaikan dosa enggak tapi gimana ibu mau masuk surga karena surga soci oh dia bilang harus dihisap dulu nah itu saya tampilkan di youtube wah ribut orang banyak ada beberapa channel-channel youtube yang membahas itu tapi saya gak peduli haleluya karena saya memberitakan injil bukan mengkristianisasi dan saya hanya membuat orang percaya Yesus haleluya bukan kristianisasi tapi Yesusnisasi saya ditanya sama seseorang kenapa bapak baptis seorang islam saya gak pernah baptis seorang islam orang kristian saya gak mau baptis orang yang percaya Yesus orang kristian ngapain dibaptis yang percaya Yesus dibaptis haleluya wah bapak ini bisa aja jawab dia angkanya satu ayat lagi satu ayat lagi satu korintus sembilan satu korintus sembilan haleluya satu korintus sembilan sudah ayat enam belas haleluya kita lihat nih tiga dua satu karena jika aku memberitakan injil aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri sebab itu adalah kehasilan bagiku selamatlah aku celaka dan memberitakan injil jadi kalau aku memberitakan injil aku tidak mempunyai alasan untuk memegangkan diri karena memang itu sudah keharusan haleluya bahkan dia bilang celaka lah aku kenapa dia celaka kalau gak memberitakan injil karena memberitakan injil keharusan ayo kita baca ya selanjutnya haleluya tiga dua satu selamatlah dikata aku gak baca nyawur dikata aku sendiri memang aku berhati menerima upah tetapi tetapi karena aku melakukan yang bukan menurutkan aku sendiri memberitakan memberitakan injil yang sudah dia bilang memberitakan injil itu keharusan kalau gak beritakan aku celaka aku memberitakan ini bukan karena mauku ini karena Tuhan jadi aku tidak layak untuk membuat tarif menerima upah berapa kali sekarang saya pelayanan di daerah-daerah saya kasih lagi kolektinya kemarin itu tiga hari berturut-turut kolektinya sudah saya kasih saya sudah terima saya balikin lagi kemarin yang sama Daniel udah berapa kali yang yang si Tire ikut pas saya kembalikan pas sudah di mobil dia bilang kayaknya tebal juga itu tiga hari kan lumayan kan kalau yang datang 70 kan kalau yang berapa-berapa otakku sempat kotor juga kalau kita ngeliat otak itu dari Yesus saya bilang dari Yesus gak ada itu nanti dari yang lain banyak lagi jadi kita gak boleh cari upah haleluya haleluya kita ini bukan iman amplop kita iman Yesus haleluya amplopnya Yesus kok tau kok belum tau amplop Yesus doa puasan tujuh hari tujuh malam gak usah makan gak usah minum nanti kau lihat amplop Yesus nanti ada lagi yang kritik nanti kau lihat amplop Yesus iya kok bukong habis-habis panjang banget haleluya haleluya saudara bapak ibu sekalian saya sampaikan ini supaya kita dan semua gereja di Indonesia khususnya umumnya di seluruh bumi jangan takut dikatakan kristenisasi haleluya bagaimana dengan ini apakah ini bukan islamisasi tampilkan jadi kita aja selalu yang dipojokkan kristenisasi kristenisasi kenapa islamisasi tidak disampaikan santun lemburnakannya kemarin waktu saya mengislamkan habis saya islamkan dia menangis saya ikut menangis pak apakah dosa saya diampuni Allah dosa saya numpuh pak selamat nasrani sebanyak pasir di pantai doa kamu dosa kamu setelah aku sahadatkan kamu tadi menjadi nol jauh lebih beruntung kamu hari ini daripada yang lain kenapa saya menangis kalau mengislamkan orang apa kata rasulullah orang yang mengislamkan orang kafir pahalanya sama dengan langit dan bumi beserta isinya saya ceramah di kantor pusat bank lebih bagus saya mengislamkan seorang pendeta daripada uang cash 6 triliun 6 triliun belum tentu bermanfaat buat saya tapi ketika saya mengislamkan seseorang saya tidak bisa bicara bagaimana saya bahagia dan syukurnya luar biasa yang tadi dia ahli neraka jahannam insyaallah sekarang akan ahli sorga makanya antum motivasilah ajak orang masuk islam sudah jadi apakah ini gak islamisasi juga mereka juga di ceramah ceramahnya suruh juga orang ajak masuk islam bahkan saya sudah kantor itu yang video si Wong yang mensahadatkan orang di jalan-jalan akhirnya video saya dihapus sama google gak tau saya haleluya itu pun setau saya si Daniel di Kuala Lumpur langsung sahadat itu si brother Wong itu yang dari Kristen dia masuk islam eh dari Kristen iya dari Kristen masuk islam haleluya saudara bapak ibu sekalian jadi kita gak usah gak usah terkontaminasi dengan getakan-getakan sambal Kristen 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 kemarin ada orang apa saya karena saya bilang ya ya waloni kenapa kau takut dengan sertifikasi karena sertifikasi yang dibuat menteri agama itu nanti ada yang layak ceramah ada yang gak layak kan itu saya gak takut kenapa karena saya ada ada surat dari Isinode ada juga dari Departemen Agama jadi gak masalah kenapa ya waloni takut ada juga yang komen dia bilang gini pendeta lubis kalau ada sertifikasi tidak lolos kenapa karena suka Kristenkan orang memang itu tugas kita bukan meng-Kristenkan orang supaya orang itu beri Yesus memberitakan Injil haleluya orang itu mau buka hati mau percaya Yesus silahkan ya dia menolak ya itu urusan dia rugi dia gue gak rugi apa ruginya gue betul gak haleluya orang gue gak pakai modal gue pakai mulut dong loh ruginya kenapa lu kadang-kadang mikir rugi untung memberitakan Injil wah rugi nanti dia gak terima lah apa ruginya orang gue gak pakai modal mari kita sama-sama karena apa saudara akhir-akhir ini Tuhan bicara selalu dalam rohku orang-orang yang rajin memberitakan Injil pasti tangannya diberkati Tuhan berikan sorak-sorak buat Tuhan yang basah jadi kau pegang apapun jadi dia bener heran saya apa yang saya pedang iya istri saya kemarin iya terus itu yang minta belanja itu jadi gak pernah saya mengalami kebangkrutan kebangkrutan gimana walaupun gimana gimana haleluya waktu di di apa gak tau saya dimana itu di pulau mana waktu itu ya sama si Daniel gak tau lah ya istri saya bilang oh mobil akhirnya soak soak ini mobil mewah saya pikir wah gimana duit bukan soak bukan dibilang akhirnya soak gak bisa nyala jadi saya takut kan iya karena kalau itu rusak juta-jutaan wah saya doa-doa sampai disini kita tes beli pertama ya kan beli pertama gak nyala juga besoknya baru ganti akhirnya oh puji Tuhan gak sampai kalau akhirnya gak sampai dua-dua juta tiga juta gak nyampe gitu loh oh ya sejutaan ke bawah lah ada yang mahal juga sejuta tujuh ratus ada jadi saudara Bapak Ibu sekalian saya hidup saya ini dipelihara Yesus haleluya kenapa ada pendeta kok selalu otaknya apa suntu saudara lihat ya tanda pendeta otaknya suntu disininya ini ini gini kerut-kerut iya kalau kalau lihat orang suntu dia gini gimana susah saya contohin ya ini ya kerut-kerut lipat-lipat tapi kan kalau gini jidat licin kan makanya banyak ngejek saya botak jidat licin katanya itu saking senangnya licin jidat jadi kalau kalau mau cari orang misalnya ya ini pemuda ya pemuda yang belum nikah yang udah nikah gak boleh pemuda yang belum nikah pemudi yang belum nikah juga pemuda dulu mau cari cewek kalau lihat jidatnya dulu betul jangan lihat bodinya jangan jidatnya licin gak nah kalau licin itu berarti sehat itu pikirannya nah gitu juga yang cewek ngeliat cowok lihat jidatnya licin gak kalau udah disini kerut-kerut udah lah jangan lah itu masalah nanti ribut terus percaya karena itu gini loh kalau udah disitu saja masalah ya dijidat itu masalah nanti ketika anda nikah dua bulan itu gak ada persoalan yang terlalu besar hanya gara-gara si istri ini ya dia ngapa odol odol si cowok ini terlalu disiplin kalau dia mau ngeluarin odol itu dari bungkusannya dari bawah kan ini odol kan tau-tau si istrinya dari tengah cerot gitu itu bisa masalah pernah terjadi saya pernah pernah layani orang itu gara-gara odol ribut enggak tahu tapi enggak ada saya enggak bawa odol ya odol itu sebenarnya yang benar itu dari sini dari bawah baru udah habis dilempit-lempit saya suka gitu tapi kan istri saya kadang dari sini cerot istri saya biarin aja masalah bod masa bodoh pecah ini pecah ini jangan pikirin tinggal ngomong berapa apa itu pecah anak dimarahin udah kenapa kamu pecah ini selesai kemarin tumbang katanya ini pintu bisa tumbang seharusnya aku bilang saya tinggal bilang aja si jul entah siapa pergi tukang kusen sudah kujumpai kubawa kemarin dia bilang sekian yaudah gitu itu yang saya pusing disitu doang saya yang jadi cari tukang kusen iya katanya dua hari ini selesai udah diukur iya harusnya kan enggak kan harusnya kita tinggal berapa berapa gitu haleluya saya lebih lebih seneng ngeluarin duit daripada cari tukang kusen nah itu kenapa karena bagi saya duit itu tidak susah nyarinya enggak susah loh kenapa enggak susah nyarinya karena gue enggak pernah nyari yang membuat susah karena lu cari semakin lu cari dia sembunyi percayalah enggak bakal dapat lu cari-cari cobalah sekarang lu muter-muter cari duit dapet enggak enggak bakal dapat tapi lu kalau cari Tuhan sungguh-sungguh di dalam Tuhan itu datang sendiri berkat mengalir lah enggak percaya gue udah alami bro gue udah alami guys jadi aku enggak bohong guys ngapain kita hodba muluk-muluk muluk-muluk aku menghodbakan yang gue alami seneng guys ikut Yesus guys halal 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 kan bro iya bener saya bilang luar biasa ya kan saya rasa enggak pantas saya ceritakan di scene begitu banyak tantangan yang kalian tahu tapi kok bisa ya sebentar cap 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 kemarin saya telepon seseorang saya bilang gimana ini 7 triliun mau cair saya bilang iya dia bilang iya buat saya 2 triliun pak oh yaudah iya ngapain kita pelit kan nanti dia minta 2 triliun iyaudah gampang kira-kira orang-orang kami iya orang kadang kan lu lu kenapa gak dapet lu udah pelit luan nah gak enak ya sini sini bulan bulan aja bulan lagi karena orang cenes ini lebih ekonominya lebih bagus secara berpikirnya bu kalau ibu dapet uang besok 5 triliun kasih buat saya berapa triliun 1 triliun 1 triliun coba silahkan duduk seharusnya kan kalau dia memang apa udah 6 triliun aja pak saya pasang 1 triliun kan orang uang-uang ngayal semua kok ini gak uang-uang ngayalan ngayalan iya kan iya kan jadi orang pasti begitu cara berpikirnya saudara ini saya bilang mau gak 2 triliun boleh-boleh pak tapi dia jago juga saudara udah kena dia ilmu kita pelajaran kita dia kan tolong dulu ada gak banking kau tolong masukin ke sana aku di rumah susah aku bilang terus dia bilang gini oh pak gak ada saya harus masukin duit dulu nih katanya masukin duit dulu ke itu ke store dulu yang kemarin kau bilang ada 2 miliar dia bilang ada 2 miliar dia jago loh itulah kalau hebat otak itu kan karena dia berguru sama saya dia bilang oh itu di rekening lain pak yang di banking gak ada artinya jangan mau kau kalah apapun dibilang orang kita orang kaya halo ya halo ya lihat gereja begini sebenarnya udah gak pantas ini kamar lagi si daniel bilang pak seluruh youtube-youtube yang ada ini kamera kita paling terbaik katanya ya aku kan gak tau ya kan soalnya youtube-youtube yang terkecuali mungkin yang top kali ya yang biasa-biasa ini kita yang terbaik iya 23 juta berapa itu semuanya 23 sama 24 gereja segini begini ya tengok laptop macam semua komputer ini makanya aku bilang sama si daniel jangan disini terus sorot kadang-kadang kesini kadang-kadang kau pindah kesitu jadi orang tau ini tiga haleluya yesus kita kaya jangan kau jatuhkan martabat yesus haleluya haleluya tengok ibu tadi dapat uang berapa em 7 em eh 7 triliun saya cuma dikasih 1 triliun haleluya haleluya sedara bapak ibu sekalian ya coba kita lihat tadi ya dari 2 cerita tadi yang kata pak ustad mujir si tumora dia selalu sekali ini mengantisipasi jumat dengan jumatnya dengan kristianisasi 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 kasih indomie kasih ini kasih ini saya gak pernah nginjil orang kasih indomie permen pun saya gak mau kasih setelah saya jili malah gua minta bagi dong haleluya dia udah dikasih yesus sekarang gini dia kita kasih dia yesus oke terus dia ngasih kita indomie masih untung kan dia kan dapet yesus oke udah kita kasih indomie kita kasih yesus lagi ya gak gak boleh dong gak cengli dong kita kasih yesus dia kasih indomie atau dia kasih permen atau dia kasih apa yang ada pada dia dong rumah pak mujir kami gak begitu pak mujir cara pelayanan kami gak kami pakai napas aja orang percaya yesus haleluya jadi itu itu sekarang di youtube lagi begitu kristianisasi hati-hati dengan membagi-bagi permen membagi-bagi roti membagi-bagi indomie minyak goreng sunat masal sunat masal pun ada gila gereja kan gereja goblok gereja mengadakan sunat masal yang disunat orang islam mengadakan gereja ya diplotes lah sama ustad-ustad tertentu loh kalau mau sunat-sunat aja dia mau sendiri jadi kan ini terlalu ngambil hati yang gak jelas pikir dia malah aman malah jadi perbincangan di media sosial tapi rizuli lubis memberitakan injil hanya dengan injil tanpa embel-embel tanpa tambahan yang lain hanya injil Yesus Kristus itu sudah cukup karena nama Yesus itu yang membuat orang selamat haleluya haleluya jangan takut ya kita dikatakan kristianisasi islam selamat menikmati Siapa yang akan mengejakannya Nasdaq Kristus, hai majulah Dengan segera bawa pancing Kristus keliling dunia Nasdaq Kristus, hai majulah Dengan gentah, Tuhan tentu akan kawal kita Pegang teguh firman perjanjian Dia saya 45 Inilah landasan kerja kita Di dalam mitakan injilnya Bawa Tuhan, jalan dulu Beratakan semua jalan yang berleka-leku Pintu kaca, kancing besi Dipatakan, karena kuasa heran Tuhan Yesus Ibu saudara-saudara yang dikasih Yesus Kita akan melihat pembangunan rumah misi ya Sudah sampai di sana ya, sebentar ya Tadi kita pelayanan dulu Ini kita mau lihat Salam bapak ibu saudara-saudara yang dikasih Yesus dan yang saya kasih Berjumpa kembali dengan saya, saudara-saudara Kita sekarang ada di Kalbar Kita dapat berkat rumah Jadi kita persembahkan ini Untuk rumah misi Dimana orang-orang yang memang membutuhkan bimbingan Kita bersihin semua ini Maksudnya Sampai ke sana Sampai ke sana Kita Uruk semua ini Kita tambah bangunannya Sampai ke sana Nah, karena itu, saudara-saudara, bapak ibu sekalian Karena itu, bapak ibu saudara sekalian Siapapun Anda Yang memang Punya hati misi Yang mau dukung pelayanan ini Anda bisa Mendukung pelayanan ini Di nomor rekening yang tertera Ya, yang tertera di layar ini Dan juga di diskripsi Ada semua Saudara, mungkin Anda berpikir Wah, itu kan tugas Orang-orang kaya Yang harus memberkati itu Orang-orang yang punya pabrik Orang-orang yang punya perusahaan Manager-manager Saudara, keliru Keliru, saudara Jadi Tidak ada di antara kita Yang dianggap Yesus itu miskin Karena waktu Seorang jada memberikan dua peser Uang Yesus bilang dia yang memberi terbanyak Apakah Yang lain tidak ada memberi yang Berapa dirang Tentunya ada Kenapa dia yang terbanyak Karena itu Uangnya segitu Dan Dia berikan semuanya itu Itu mata uang terkecil Kalau di Indonesia mungkin Uang ribu-ribuan lah Jadi bayangkan, saudara Kalau Anda Ada yang Punya kerinduan Untuk Injil Kerajaan Diberitakan ke seluruh bangsa Ya, dan mereka bisa dibawa Kemari untuk dibina Nah, saudara Bisa Ke Nomor rekening ini Ya Kita berpikir sederhana aja Kalau kita mau bekerja sama Saudara Ya Ada yang mau ngasih 500 Ada yang mau sejuta Oke Ada juga yang bilang Wah, saya hanya bisa 50 ribu Tidak ada masalah Sesuai dengan Kemampuan Dan kerelaan Ketulusan hati kita Tapi bayangkan Kalau kita gabung semua 50 ribu Kali 200 orang Kali seribu orang Kan bisa membangun ini Oke Saya berdoa Tuhan Yesus Jama mereka semua Yang sudah mendengar Ini Misi ini Dan terkhusus Terlebih Yang sudah subscribe Tuhan berkati Mereka yang sudah memberkati Tuhan berkati Berlipat kali ganda Biar memberkati kembali Dan mereka Yang Tidak bisa memberkati Tuhan berkati juga Di lain waktu Mereka bisa memberkati Ingat, saudara Anda memberi Tidak akan menjadi miskin Anda tidak memberi pun Tidak menjadi kaya Tuhan Yesus memberkati Ambilkan skop loh, bro Ambilkan skop itu Kena skop Pasir K6 Iya, pasir K6 Sudah Pasir K6 Iya Oke, terima kasih Sama siang itu memberkati Pasir K9 Iya, pasir K9 Pasir K9 Nah Soalnya hari ini Tiga masuk Salam Bapak Ibu Saudara-saudari Yang dikasih Yesus Dan yang saya kasih Kalau Anda Mengikuti terus Perjalanan Pelayanan kami Di Kalbar Dan khususnya Pembangunan rumah misi Waktu Waktu Empat hari yang lalu Itu masih Dua truk Masuk Terus Sekarang Sudah 9 Truk Jadi Empat hari yang lalu Ini Betul-betul Genangan air Semua ini Di depan rumah Sama di sampingnya Ini nanti Digunakan untuk rumah misi Untuk rumah misi Jadi Siapapun Nambah Tuhan Yang mau Hidup Dalam misi Injil Kerajaan Allah Yang mau Diutus Nanti kita kasih rumahnya Di sini Tempatnya di sini Kita lihat Progresifnya seperti apa Jadi Anda yang sudah Memberkati Anda gak kecewa Progresifnya seperti apa Dan saya juga Berterima kasih Yang sudah Memberkati Untuk pembangunan rumah misi ini Kalau di BCA Nanti kasih tahu Untuk rumah misi Begitu ya Oke kita lihat Progresifnya Sudah mau selesai Ini tukangnya lagi kerja Sudah mau selesai Ini sudah masuk 9 truk Tapi saya tidak tahu Kurang berapa truk lagi Nah kita kalau masuk Dari belakang Begini dari samping Tadi ininya Air semua ini Sudara Ada kira-kira mungkin Bisa setengah meter kali Air Ya Nah sekarang Sudah ini Sudah tertutup Tapi masih ada ini Sebagian yang air ini Nah sebelah sana Masih ada air sedikit Ya coba kita lihatnya Dari sini Biar gampang Dilihat Ya Kita lihatnya dari sini Airnya Kamar-kamarnya Ini kemarin Yang sudah ikut terus Pasti lihat Ini kamar mandinya Di kamarnya Di kamarnya Ini Ini dia Ya yang ikutin terus Pasti tahu progresifnya Yang ikutin Nah Ini kemarin air Di luar ini penuh airnya Jadi yang sekarang Yang kita lihat Ini Yang masih Tergenang air Ini Ini tukang masih kerja terus Sampai Di semen nanti Semen Nanti kita gak tahu Kita bisa bangun atau enggak Sudah Nah ini 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 masih dikerjakan terus Jadi Besok masih masuk lagi Pasir Saya gak tahu Apa berapa truk lagi ya Kita lihat aja Oke Tuhan berkati Anda boleh dukung Layanan ini Di nomor Rekening yang ada di Layar Dan yang ada di bawah Saya percaya Jikalau anda Memberkati Anda Pun tidak menjadi miskin Jikalau anda tidak memberi Pun Anda tidak menjadi kaya Terus Apa bedanya Memberi Dengan tidak memberi Karena Yang memberi pun Tidak jadi miskin Yang tidak memberi pun Tidak pasti menjadi kaya Saya mau mengatakan Dengan kata lain Memberi itu Lebih baik Karena Tuhan Yesus Tidak pernah berhutan Kepada siapa Kami disini Sudah jalan Lima hari Pelayanan Keperdalaman-pedalaman Tapi baru pulang Dari daerah Bengkayang Sekarang tiba Di Rumah Misi Ini juga rumah Misi Tapi kita sedang membangun Rumah Misi yang satu lagi Ini yang sudah Bisa Kita pakai Dalam Sementara Ya Khususnya Bagi rekan-rekan Yang memang Bukul biasa Yang Tidak ada tempat tinggal Karena ingin Menjalankan misi Anda bisa Istirahat Inap disini Sebelum anda kembali Ke Tempat layanan Asal anda